. Kebakaran melanda gudang pemotongan kayu di desa Malasan Kulon Kecamatan Leceska Bupaten Probolinggo pada Senin, 15 Agustus 2023, sekitar pukul 10 waktu setempat. Warga setempat, Susiono mengatakan, dia tak tahu menahu penyebab munculnya api di dalam gudang pemotongan kayu. Susiono melihat api telah membesar dan asap putih mengepung permukiman. Dia melanjutkan, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, sebab sepengetahuannya, tidak ada aktivitas pengerjaan di gudang, karena para pekerja sedang libur. Anggota Damkar Kabupaten Probolinggo, Ali Mahrus menyebut, pihaknya mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 11 waktu setempat. Damkar Kabupaten Probolinggo langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Sebanyak dua mobil pemadam kebakaran dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi. Pemigila harga berdiri laporan tersebut, Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya